Assalamualaikum, selamat siang bunda, izin dengan ibu Kami mengatakan optimis Pak Prabowo melalui survei juga menang ya, tapi kalau untuk di Jambi sendiri, targetnya pemenangannya berapa persen di wilayah ibu? Kami target menang untuk di Provinsi Jambi sekitar 70% untuk pemenangan Pak Prabowo, bersama Gibran Kalau untuk harapannya bu, setelah Bapak menang? Ya, harapannya Bapak bisa bersama rakyat Indonesia, pertama-tama menentukan kepentingan rakyat Indonesia lah itu Jadi, Kami harap Rami, kedepan ini berharap Pak Prabowo menjadi presiden yang ke-8 bersama rakyat untuk menjalankan program-program rakyat Indonesia Ibu sebagai? Saya sebagai penasihat di tim Nawasena 08 Janu Oke, kita beralih Pak, izin Pak dengan Bapak? Dengan Bapak Andi Bapak Andi sebagai? Saya kebetulan sebagai sekretaris dari relawan pemenangan Nawasena 08 Presiden Ada sedikit tanggapan, tambahan Pak untuk acara ini, Pak? Gimana ya? Ya, tambahan Pak untuk pendukungan Pak Prabowo, bagaimana Pak? Apa ini? Ya, Alhamdulillah kami bisa sampai pada hari ini di sini Untuk kucing percara ini Untuk tambahan mungkin ya Adanya acara ini mungkin bisa Untuk menjadi lebih solid lagi Menjil-jil merawat Pak Prabowo Siap Ijin Pak dengan Bapak? Siap Pak Saya juga tadi Saya sebagai wakil ketua pemenangan Wak Prabowo Nawasena 08 Janu Pak, untuk visi misi dari Nawasena sendiri di Jambi bagaimana ini Pak? Nawasena punya misi yang kita mencukur itu untuk Bapak Wak Prabowo Ya, sebetulan kami sudah untuk kabupaten-kabupaten Sudah kami itu Jadi di sekitar 70-75 cm Akhirnya Pak? Ya, hasilnya% setelah Pak Prabowo menang? Harapannya ya bisa untuk bisa meneruskan kejuangan yang bagus Kita tidak diteruskan ada isu yang ingin diangkat di Jambi masalah apa ini pak kalau di Jambi prioritas program apa yang ingin ditingkatkan di Jambi ya mungkin program yang dikreditaskan dan itu untuk mungkin pas mungkin ditambah di tempat jalan tol Oke siap mantap terima kasih pak